Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan Tutorial singkat cara mengisi penetapan angka kredit Topak bagi guru dan pengawas disimpakin tahun 2023 Secara umum, pengisian PAK ini terbagi menjadi Dua, klasifikasi Yang pertama, bagi pengawas dan guru Dari golongan 4B sampai dengan 4E Pakai aplikasi simpakir Yang kedua, bagi pengawas dan guru Golongan 3A sampai dengan 4A Pakai aplikasi disepakati Ini sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Untuk tutorial pengisian secara teknisnya Di aplikasi disepakati Silahkan nanti teman-teman Lihat videonya di bawah skripsi Video ini kami cantumkan link youtube-nya Dan nanti jangan lupa berkonsultasi Berkoordinasi dengan kepegawaian setempat di wilayahnya masing-masing Termasuk bengkas apa yang nantinya di-upload Untuk cara singkat login ke simpakin Caranya nanti silahkan aksis Masukkan username nip dan password 8 digit pertama dari nip Dengan format Contoh nip dan ilustrasi seperti ini Atau coba kita langsung praktekkan saja Kita aksis alamat ini tadi Supaya lebih jelas Kita coba aksis alamatnya Di sini sudah kami aksis alamat tadi Nanti jika alamatnya tepat Teman-teman Disuruh Masukkan username Berupa nip dan password 8 digit pertama dari nip Misal tadi nipnya seperti ini Ini kami contohkan nip ilustrasi 2020-01-19 Ini 8 digit pertama Biasanya berisi dari tahun lahir Bulan lahir Dan hari lahir Pegawai itu Sesuai dengan format yang diminta tadi Y Biasanya year M Month D ini day atau hari Jadi silahkan nanti di-copy 8 digit Di bagian awal nip Masing-masing Seperti ini 8 digit saja teman-teman Di bagian awalnya Tinggal dimasukkan di sini nanti Ke bagian password Untuk username di sini sangat jelas Nip masing-masing Setelah itu nanti teman-teman coba Look in Jika teman-teman Berhasil look in Nanti di sini ada pilihan Pada bagian jabatan fungsional Silahkan nanti dipilih sesuai dengan jabatannya masing-masing Misal Jabatannya guru Berarti dipilih guru Jika pengawas Nanti pilih pengawas Tinggal klik pilih Sekarang teman-teman Coba kita lanjutkan Untuk melakukan isi pengajuan PAK-nya Sebelum teman-teman mengklik Isi pengajuan PAK sebagai guru ini Yang perlu diperhatikan di sini Silahkan mengajukan hanya Satu PAK Atau HAPAK terakhir Jadi Yang boleh diajukan Cuma Satu PAK Terakhir Atau Hasil penilaian PAK Terakhir Coba kita klik Isi pengajuan PAK sebagai guru Di sini teman-teman Jenis PAK-nya Ada tiga pilihan Ada PAK Format Permintan IRB Nomor 16 Tahun 2009 Untuk melihat contohnya Bisa klik Contoh Seperti ini Contohnya Kita tutup Itu yang pertama Yang kedua Ada HAPAK Hasil penilaian DUPAK Klik lagi Contohnya Untuk melihat Seperti ini Kita tutup Dan yang terakhir Ada PAK Format Kemenpan Nomor 84 Tahun 1993 Yang tiga Kita lihat lagi Contohnya Seperti ini Di sini Yang cuma Boleh diisi Hanya Satu jenis PAK Terakhir Kami contohkan Yang PAK Format Permintan IRB Nomor 16 Tahun 2009 Yang ini Kita klik Pilih Silahkan Nanti Teman-teman Isi Kolom Yang Kosong Yang pertama Di sini Kita isi Nomor PAK Terakhir Kita coba Buka Contoh PAK Nya Misalnya Ada PAK Seperti ini Ada nomornya Biasanya Di bagian atas Kita masukkan Nomor PAK Terakhir Kita lanjut Mengisi Nomor Seri Karpik Nomor Seri Kartu Pegawai Misalnya Ada contoh Kartu Pegawai Seperti ini Biasanya Nomor Seri Diawali Dengan Nomor Huruf Seperti ini Di bagian atas Yang ini Kita coba Masukkan Nomornya Silahkan Nanti Teman-teman Isi Coba Dengan Spasi Di sini Kami contohkan Tidak Pakai Spasi Kita lanjutkan Ke masa Penilaian PAK Ini Masa Penilaiannya Dari 1 Juli 2017 Sampai Dengan 31 Desember 2022 Silahkan Nanti Diklik Teman-teman Di sini Untuk Mengisi Di sini Kami contohkan Kami ketikkan Saja Supaya Cepat Dari Tahun Terlebih dahulu 2017 Setelah itu Bulannya Baru Hari Atau Tanggalnya Pastikan Nanti Pilihannya Tepat Tenteman Dilihat Nanti Apakah Sudah Tepat Formatnya Jika sudah Tepat Tinggal Diklik Seperti ini Ini Terlebih dahulu Tahun 2022 Setelah itu Baru Bulannya Desember Bulan 12 Tanggalnya Atau Harinya 31 Oke Jika sudah Tepat Tinggal Oke Tenteman Tadi Klik Kita Lanjutkan Yang Pengel Diisi Lagi Ini Sebungu Silahkan Dicik Ini Apakah Sudah Tepat Jika Tidak Tepat Silahkan Nanti Diganti Disini Pilihannya Ada Pilihannya Tugasnya Disini Sebagai Apa Tugasnya Kebetulan Ini Sebagai Kepala Sekolah Tengah Kepala Unit Kerja Ini Biasanya Tenteman Sedikit Ada Perbedaan Biasanya Bisa Dimasukkan Unit Kerja Di Wilayah Atau Bisa Juga Dimasukkan Nama Tempat Kita Berkerja Mada Ngesahnya Nanti Silahkan Ditanyakan Lebih Lanjut Masalah Unit Kerja Ini Ke Pegawaian Masing-masing Disini Kami Contohkan Kami Tuliskan Nama Sekolah Nama Oke Lagi Kami Ulangi Untuk Unit Kerja Silahkan Tanyakan Ke Pegawaian Masing-masing Apa Yang Diisi Nama Sekolah Atau Nama Kantor Wilayah Alamat Nanti Silahkan Diisi Cukup Jelas Misalnya Ini Pengopensi Bisa Dipilih Teman-teman Kau Paten Juga Bisa Dipilih Alamat Email Silahkan Masukkan Cukup Jelas Ini Alamat Email Nomor WA Silahkan Masukkan Nanti Juga Cukup Jelas WA Yang Aktif Whatsapp Kita Lanjutkan Teman-teman Ke Pengisian Park Oke Ini Yang Perlu Dicermati Atau Perlu Sedikit Ketelitian Supaya Jangan Salah Input Nilainya Ada Nilai Lama Dan Nilai Baru Silahkan Dilihat Park Masing-masing Di Bagian Nilai Yang Pertama Kita Masukkan Unsur Utama Pendidikan Disini Silahkan Input Angkanya Disini Nilainya Pendidikan Yang Lama 100 Kita Masukkan Oke Yang Baru 0 Pelatihan Pengajabatan Tidak Ada 0 Kita Masuk Ke Bagian B Pembelajaran Bimbingan Dan Tugas Tentu Pengoses Pembelajaran Ini Nilainya Disini Biasanya Teman-teman Diisi Dengan Tanda Titik Bukan Koma Jika Ada Koma Biasanya Diisi Dengan Tanda Titik Ini Kita Kopikan Terlebih dahulu Nanti Kami Ganti Dengan Tanda Titik Sesuai Format Disini Pastikan Totalnya Disini Nanti Sama 436 141 Ini Yang Lainnya Kosong Kita Isikan Kosong Saja Terakhir Ke Bagian C Mohon Maaf Bukan Terakhir Yang Utama Nanti Ada Lagi Unsur Penunjang Disini Ada Pengembangan Diri Selahkan Nanti Masukkan Lamanya Berapa Barunya Berapa Pastikan Total Disini Jumlahnya Pas 10 12 Karnia Inovatif Tidak Ada Karnia Oke Kita Cik Totalnya Terlebih dahulu Unsur Utama Disini Yang Lama 40 400 391 Yang Barunya 170 750 Sudah Tepat Totalnya 571 141 Sudah Tepat Pastikan Total Disini Harus Sama Semuanya Jika Ada Yang Salah Berarti Ada Yang Keliru Dalam Pengisian Nilainya Disini Kita Lanjut Ke Unsur Penunjang Sama Seperti Tadi Tinggal Di Input Saja Unsur Penunjang Disini IJSA Tidak Sesuai Kita Ganti Tanda Titik Ini Satu Nilainya Pendukung Tugas Guru Sama Nilainya Kita Kopikan Saja Yang Di Atas Jika Sama Supaya Cepat Ini Satu Oke Totalnya Sama Jumlahnya Nanti Dilihat Jumlah Akhirnya Ini Nol Penghargaan Kita Kebagian Jumlah Yang Saja Jumlah Unsur Utama Dan Unsur Penunjang Totalnya Kita Coba Lihat 418 261 418 261 418 261 418 261 Sudah Sama 171 750 Ini Total Akhir 590 011 Oke Nanti Silahkan Dicek Nilainya Masing-masing Jangan Sampai Salah Isi Seperti Kami Tadi Salah Isi Yang Di Bagian Colom Ini Sebenarnya Ini Isiannya 0 Tidak Ada Oke Lanjut Pastikan Dari Total Keseluruhannya Sama Dan Juga Dicek Per Item Yang Terakhir Nanti Silahkan Dimasukkan Lampiran Pack Terakhir PDI PANU Sikit Maksimal Hukurannya 2 MB Ini Maksimal 2 MB Jadi Pastikan Di Bawah 2 MB Cari Sajin Nanti Pailnya Misal Pack Fak Terakhirnya Tadi Tinggal Dimasukkan Oke Disini Teman Teman Diminta Lagi Fak Tindik Gintas Silahkan Nanti Diklik Unduh Templatenya Di Unduh Saya Seperti Ini Nanti Akan Download Templatenya Kita Coba Buka Templat Yang Ada Ini Templatenya Langsung Jadi Tidak Perlu Lagi Mengetik Tinggal Tanda Tangani Beserta Matrai 10.000 Tanda Tangan Basah Asli Matrai 10.000 Disini Tidak Ada Keterangan Matrai Teknik Berarti Ini Matrai Biasa Oke Seperti Itu Templatenya Nanti Silahkan Di Upload Disini Tadi Tinggal Upload Kami Contohkan Kami Upload Dengan Sangat Tadi Sudah Ditandai Tangani Dan Diberikan Matrai 10.000 Silahkan Nanti Terakhir Diklik Submit Ke Direkturat Namun Pastikan Sebelum Melakukan Submit Ini Dilihat Lagi Isiannya Apakah Sudah Tepat Yang Mana Yang Ragu Silahkan Nanti Bertanya Dengan Kepegawaian Di wilayah masing-masing Termasuk Tadi unit kerja Disini Apakah Diisi Nama Satuan kerjanya Nama Madengah Sahnya Atau yang Lait Atau nama Kanwil Atau nama Masing-masing Terkait Masalah Ini Tadi Ini Saja Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Jika Penjelasan Kami Tidak Begitu Jelas Atau Kurang Baik Dalam Menjelaskan Semoga Ada Saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudah Dengan Wa bin Lait Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh